Di kawasan pedesaan di Nassau County, negara bagian Florida, tak sampai separuh warga telah divaksinasi melawan COVID-19. Kenny Sims adalah anggota dewan kota Hillard yang ibunya sendiri menolak vaksinasi. Perkembangan serupa juga terjadi tak jauh dari Hillard di kota Callahan. Banyak warga akhirnya kehilangan keluarga atau teman akibat perbahakan varian Delta, termasuk diantaranya seorang kolumnis kekurangan lokal. Sebelumnya, Roger West sangat vokal antivaksinasi. Pemilik layanan pemakaman setempat pun akhirnya melakukan vaksinasi setelah melihat lonjakan jumlah warga yang anggota keluarganya akhirnya ia makamkan. Terima kasih telah menonton! Begitu cepatnya pengembangan vaksin COVID-19 dibandingkan vaksin untuk penyakit penyakit lainnya, memang sering dijadikan alasan oleh banyak warga Amerika untuk meragukan atau bahkan menolak vaksin. Tapi menurut ahli medis, yang sering dilupakan adalah pengembangan berbagai teknologi, termasuk diantaranya teknologi RNA duta yang digunakan dalam vaksin Pfizer dan Moderna, memerlukan waktu bertahun-tahun sebelumnya. Dari Washington DC, saya Nova Purwani dan tim VOA.